Politik identitas dan penyebaran berita bohong atau hoax akan menjadi tantangan berat pada pemilu 2024. Karena itulah penyelenggara maupun peserta pemilu harus bisa turut andil untuk mencegah agar dapat menciptakan pemilu yang damai di masyarakat. Pesta Demokrasi 2024 dinilai akan lebih kompleks karena untuk kali pertama dalam sejarah akan dilakukan secara serentak. Politik identitas serta penyebaran berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian diprediksi akan mendominasi pemilu 2024 mendatang. Untuk mencegah hal tersebut, Partai Perindo akan mengedepankan etika politik sehingga tercipta kultur politik yang baik yang tak hanya mengincar kemenangan dalam pemilu 2024 mendatang. Kami dari Partai Perindo menawarkan dan memberikan satu gagasan bahwa Partai politik harus taat pada etika politik. Tadi saya sampaikan kita tidak bicara hanya menang dan menang, tapi kita juga harus membangun etika politik. Bagaimana etika politik ini dikedepankan untuk membangun kultur politik yang baik. Partai Perindo akan terus mengedepankan etika politik yang santun untuk merebut hati masyarakat melalui beragam kebijakan dan program yang pro rakyat. Tim Liputan Ainews melaporkan.